Halo semuanya, saya kembali lagi memberikan informasi yang sangat penting mungkin bagi teman-teman yang butuh atau keterbatasan kapasitas dalam penyimpanan memori handphone, komputer, ataupun lain-lainnya. Ini saya memberikan tips yang bagus buat teman-teman, ini saya punya informasi, ini informasinya tentang penyimpanan memori telepon, biasanya memori kita tidak cukup ataupun di place disk itu kemungkinan kena virus. Besar sekali resikonya, jadinya data-data kita cepat hilang. Nah biar aman, saya kasih tips. Yang pertama, teman-teman harus punya akun Google. Ya, akun Google kayaknya kalau sudah punya api Android, semuanya sudah punya akun Google. Kemudian setelah masuk akun Google, Anda harus, teman-teman harus men-download yang namanya Google Drive. Ini ya Google Drive, itu handphone, kalau punya komputer tidak perlu di-download, itu biasanya langsung tinggal dicari saja di menu pencarian, kemudian di-click Google Drive. Nanti di situ akan muncul Google Drive, dan langkah-langkahnya akan di, langkah-langkahnya mungkin akan saya sampaikan nanti setelah lewat handphone ini. Kalau di handphone, caranya mudah sekali. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, punya akun Google. Setelah punya akun Google, langsung downloadkan Google Drive, seperti ini. Cari di Playstore, Google Drive, nah nanti akan keluar seperti ini, Google Drive, nanti tinggal di-download saja. Nah, setelah di-download seperti ini, nah ada beberapa langkah untuk penyimpanan data. Penyimpanan data tidak bisa langsung kita klik langsung Google Drive, tetapi melalui menu-menu yang ada di sini, Seperti di kamera, kemudian di file, galeri, contohnya ya, di galeri, saya klik galeri. Nah, di sini ada berbagai macam video atau konten. Ini kontennya, saya contoh ini saja. Ini ada video teman saya, ini ada foto teman saya. Nah, ini tinggal kita pilih di sini. Kita mau simpan ke mana. Sekarang kita klik. Nah, di sini ada menu berbagai macam. Tinggal kita pilih, kita cari. Nah, ini akan muncul di sini, simpan ke Drive. Ini Google Drive ini akan tersimpan di memori internet, bukan di memori HP kita. Di memori HP, bukan di memori HP, maksud saya. Ini sekitar 500 GB. Dan teman-teman tidak perlu menyimpan di handphone. Untuk pertama kali, kalau teman-teman mau menyimpan data dulu di handphone, bisa disimpan dulu di handphone. Nah, nanti setelah selesai, difoto, atau dibuat video, tinggal disimpan di sini. Tinggal di klik. Saya klik. Nah, ini akan keluar menunya seperti ini. Tinggal ditulis namanya. Saya ganti dulu namanya. Saya hapus dulu. Oke. Atau bisa juga menggunakan nama yang tertera di sini. Atau foto. Ini saya simpan foto seperti ini biasa saja. Oke, seperti ini. Tinggal di simpan. Nah, akan tersimpan di semua tersimpan secara otomatis di Google Drive. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini akan dia sudah mengupload. Oke, sudah. Selesai. Kita lihat hasil uploadannya. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi, saya ada punya banyak data video yang tidak bisa tersimpan di memory, di memory HP dan memory laptop. Jadi, saya simpan di Google Drive. Jadi, Google Drive ini aman selama akun Google Anda tidak terblokir. Atau akun Google Anda, passwordnya tidak lupa dengan password atau nama emailnya. Oke, nanti mungkin saya informasikan cara lewat komputer. Oke, ini untuk sebagian dari penyimpanan dari handphone langsung. Oke, mungkin itu saja sebagian. Nanti saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya mau menginformasikan cara lewat komputer. Oke, yang pertama. Pertama, kita masuk ke akun Gmail. Oke, akun Gmail tinggal diklik Gmail-nya seperti layar ini. Saya pakai Google Chrome. Oke, saya pakai Google Chrome. Tinggal diklik layar yang seperti ini di pinggir. Oke, kemudian keluar akun Google-nya. Kali-klik akun Google Gmail. Oke, tinggal dimasukkan akunnya. Oke, saya lanjut lagi. Ini di menu komputer. Ini menu komputer. Saya masuk ke Google Drive. Caranya, pertama tinggal kita klik di seperti yang tadi. Ini sudah masuk ke akun saya, akun Gmail. Nah, kemudian tinggal diklik pemilihannya seperti yang pertama tadi masuk ke Gmail. Kemudian kita klik Drive atau Google Drive-nya. Kita lihat apa yang akan muncul. Nah, muncul semua data-data yang sudah saya simpan yang tadi saya upload. Nah, ini contohnya tadi sudah saya upload lewat handphone. Jadi, dimanapun akses kita bisa buka. Tetapi, harus memiliki akses paket internet. Ini semua yang saya sudah upload. Jadi, datanya semuanya aman selama Gmail, password kita sama passwordnya tidak terblokir atau lupa dengan password. Oke. Oke, untuk tambahan penyimpanan ini tadi kapasitasnya sekitar 15 GB. Jadi, kalau untuk menambah kapasitas penyimpanan, jadi mungkin bisa diklik di sini, tingkatkan penyimpanan. Nah, nanti ini ada macam-macam pilihan untuk penyimpanan. Jadi, di sini kita bayar tiap bulan sekitar 26.900 per bulan atau yang 1 GB sekitar 135.000 per bulan. Ini per bulan. Kalau yang 15 GB, ini gratis kita dapat. Setiap punya Gmail akan dapat 15 GB gratis. Kalau mau ditambah lagi 100 GB, ya harus bayar ya. Maklum. Tidak ada yang gratis sekarang, tapi ini sudah dikasih 15 GB, ya lumayan. Untuk penyimpanan data kita. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin ada yang senang dengan video ini. Bisa di-like, share, dan komen. Kalau mungkin teman-temannya yang lain belum tahu gimana caranya penyimpanan yang abad. Bisa membagikan ke teman-teman yang lain. Atau klik subscribe di bawah video ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.